Intro KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan pada Jumat 27 November 2020 Kali ini KPK menangkap wali kota Cimahi Ajay Muhammad Priyatna Ajay ditangkap bersama beberapa orang lainnya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat Meski demikian belum dijelaskan depan kasus apa yang menjerat Ajay Ada pun PLT jurubicara KPK Ali Fikri ketika dikonfirmasi mengenai OTT ini belum menjawab Diketahui KPK terakhir kali menggelar OTT pada Rabu 25 November 2020 Saat itu KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo atas tugahan suap ekspor boni lobster Sumber masih belum bersedia membeberkan menangkapan terhadap orang nomor 1 di Cimahi Jawa Barat tersebut Termasuk apa saja pihak yang sudah diamankan Namun ia memastikan menangkapan terkait perizinan pengembangan rumah sakit Kasih Bunda Cimahi KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan Hingga saat ini jurubicara KPK masih belum memberikan keterangan resmi Setengah jam sebelum ditangkap KPK Ajay sempat menghadiri sejumlah kegiatan di kota Cimahi Seranggaian agenda kegiatan Ajay pada Jumat ini dimulai pada pukul 7 lewat 30 Dia menghadiri kegiatan simbolis penyerahan bantuan beras kepada posyandu sekota Cimahi Ajay sempat diwawancara wartawan mengenai perkembangan Kasukovit di Cimahi Saat menghadiri kegiatan di gedung Cimahi, Teknopak Ajay didampingi oleh istrinya Luciani Priyatna dan sejumlah pejabat dinas kesehatan kota Cimahi Ajay keburu ditangkap KPK sebelum menghadiri 2 kegiatan siang ini Peltai Jurubicara KPK, Alif Vikri, membenarkan bahwa ada kegiatan KPK di Cimahi Dan mengamankan beberapa orang Jangan lupa like, share dan subscribe ya